Untuk menguatkan kita, untuk membantu kita sebab firman Tuhan, ya dan amin, tak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Dengan judul yang ada dikatakan bahwa mengenal Yesus dengan baik. Puji Tuhan. Di dalam 1 Juhandes 5 ayat 20 akan saya bacakan buat kita semua. Haleluya. 1 Juhandes 5 ayat 20 demikian kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengharuniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Puji Tuhan bahasanya yang lain. And we know that the Son of God is come, and hath gave us to understanding, that we may know Him that is true. And we are a team that is true, even is His own, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Terima kasih pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya apa yang mau kita dengarkan melalui kebenaran firman Tuhan kita mampu untuk ia dimentuk oleh Tuhan. Dengan mengenal Yesus Kristus dengan benar. Bagaimana kita mengenal Yesus Kristus dengan benar. Puji Tuhan. Di dalam Johannes 14, ayat 6 berkata, Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Berbicara tentang kebenaran, ya. Berbicara tentang kebenaran, kesempurnaan, rencana Allah terhadap bagi orang yang percaya. Sudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, Semua kita yang percaya ini dipilih oleh Tuhan. Ada kriteria yang akan saya sampaikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ada satu dikatakan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang dipilih. Dan yang kedua, kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah, kita anak Tuhan yang dipanggil oleh Tuhan sendiri. Yang keempat dikatakan di sini adalah, kita yang dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Dan yang kelima, dimuliakan. Sudara ku yang kekasih dalam Yesus. Banyak yang pendahulu itu dipakai oleh Tuhan. Bagaimana orang benar, bagaimana yang seturut akan Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Pada zaman akhir ini, zaman eragulisasi yang saat ini, kita sebagai anak-anak Tuhan yang telah dipercayakan, mari lebih banyak mengenal Tuhan, lebih dekat mengenal Tuhan. Sebab Tuhanlah sumber daripada segala sesuatu di dalam hidup kita. Dia sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Banyak yang tidak kita lihat, yang kita tidak pikirkan, bahwa itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang terbaik. Firman Tuhan yang berkata, jika engkau ada di dalam aku, aku di dalam engkau. Minta apa saja. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan Yesus Kristus, berarti kita harus merendahkan diri benar-benar di hadapannya. Dengan hati yang hancur, datang kepada Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau kita sudah menyembah, menyenangkan hati Tuhan tanpa kita minta Tuhan, pasti sudah siapkan bagi kita anak yang percaya kepadanya. Contohnya, di dalam ayat 42 ayat 2, dikatakan begini, Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman Tuhan ini benar-benar Imaging, luar biasa. Luar biasa. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau Tuhan telah jama kita, kalau Tuhan telah pilih kita, kalau Tuhan telah tentukan kita, kalau Tuhan telah panggil kita, Tuhan telah membenarkan kita, rencana Tuhan itu tidak pernah akan gagal. Sebab dialah yang menciptakan langit dan bumi. Dia yang memberikan suatu otoritas bagi kita, dari saudara dan saya. Saudara ku ya kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengenali Yesus dengan sungguh. Mengenali Yesus dengan benar. berarti kita taat. Setia untuk melayani dia. Berbicara taat. Berarti hanya melakukan apa yang Tuhan mau. Setia. Jangan kita jadi kendor. Biarpun ada masalah, biarpun ada problema yang kita hadapi, tetap kita harus setia di dalam Tuhan. Tetap kita harus mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab dialah Allah yang kita sembah. Dia yang membentuk kita. sehingga kita dikandungan ibu, sudah dia mengerti, sudah yang menciptakan dia. Apa yang kita banggakan di dalam hidup ini? Yang kita banggakan adalah bahwa dia adalah harta kita yang mulia. Harta yang agung. Kata firman Tuhan, dimana hartamu? Disitu hatimu. Nah, inilah dikatakan mengenal Yesus dengan benar. Sungguh-sungguh kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak seperti orang lalim di sana. Dan orang juga banyak yang percaya 50 persen, yang percaya 17 persen. Padahal firman Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, waktu Tuhan mengatakan hal yang demikian, otomatis dia memberikan suatu jaminan bagi kita semua. Dia memberikan pengharapan yang indah itu di dalam kehidupan kita. oleh sebab itu tentu kita datang memuji memuliakan dia. Apa arti hidup kita sesudah kita mengerti kepada Tuhan, mengenal kepada Tuhan? otomatis ya bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan, meninggikan, memuliakan Tuhan mau pagi, mau siang, mau malam, mau waktu, yang bagaimanapun datang bersyukur. Karena firman Tuhan yang di dalam Tesalunika 5, yang berkatakan mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. kenapa kita diajar untuk mengucap syukur? Karena Tuhan telah memilih kita. Karena Tuhan telah menentukan kita. Dia sumber dalam hidup kita. Berserah hanya kepada Dia. Berserah kepada Yesus. Berserah total kepada Yesus. Dunia ini akan lewat. tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Sebab firman Tuhan itu adalah Dia sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kemunaran firman Tuhan ada di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan kamu itu sesudah kita ya mengerti memang kami yang dipilih oleh Tuhan. Kita tentu mempunyai tugas. Apa yang Tuhan percayakan tugas itu? Karena kita sudah mengerti kebenaran penggaman Tuhan berarti kita harus melakukan kehendaknya. Dikatakan di dalam Matius 28 ayat 19 kamu karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak anak dan roh kudus. Kita sudah diberikan suatu otoritas kuasa yang Tuhan percayakan. Sebagai hamba-hamba Tuhan anak Tuhan kita pergi memberitakan kebenaran firman seperti Paulus yang menjadi penjala manusia yang dahulu historinya penganyian Kristus Yesus tetapi sesudah dia tangkap Tuhan tangkap dia dia menjadi pelayan kita sebagai pelayan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita seperti nabi-nabi yang dulu bagaimana histori mereka dalam pelayanan bagaimana kematian mereka memang daging seperti mereka mau dibunuh dicincang mau digoreng wah history tetapi satu hal yang kita miliki bahwa Yesus tetap ada di dalam hidup kita kita pergi kita berangkat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan suatu tugas dari yang mulia yang dipercayakan Tuhan kepada kita kita pergi kemanapun kita pergi Tuhan memberikan kepada kita petunjuk baik seperti Yunus tapi dia suatu hal yang melawan untuk memberitakan melihat keadaan di sana tapi anak Tuhan yang ada di mengerjakan apa yang Tuhan percayakan sebab Tuhan telah memberikan suatu otoritas bagi kita sebab Tuhan telah memberikan kuasa yang dipercayakan kepada kita banyak diberikan mungkin ada yang kesaksianya ya mendoakan orang sakit karena Tuhan sudah memberikan otoritas itu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus saya akan bersaksi sedikit sewaktu saya menjadikan kediaman saya rumah selama 15 tahun untuk melayani membuat sekolah minggu 15 tahun sungguh sangat indah bagi saya apa yang diberikan oleh Tuhan suatu ketika ketepatan di samping rumah saya ini banyak rata-rata anggota kepolisian ya dia sakit waktu saya mau beli buku untuk anak-anak sekolah minggu ternyata Tuhan mengalihkan saya ke rumah sakit apa yang terjadi di sana ada di rumah sakit pondok lalu akhirnya masuk ke situ rupanya beliau sakit di rumah sakit orang tuanya juga ada di situ nah suatu waktu aku ke situ terjadilah untuk berdoa sewaktu melayani Tuhan berdoa di dalam kamarnya orang itu juga heran kok bisa sampai ke sini tetap itulah rencana Tuhan sewaktu saya berdoa melayani di situ Tuhan berkata ada nubuatan terjadi kembalilah anakku tinggalkanlah yang hal duniawi penyakit yang dideritanya Bapak-Bapak yang tidak bisa disembuhkan oleh manusia kalau penyakit perlu entah apa operasi masih bisa disembuhkan oleh Tuhan melalui tangan manusia tetapi satu hal penyakit yang dia delita adalah penyakit yang susah diungkapkan hanya Yesus Tuhan yang bisa menyembuhkan sesudah kita datang ke tempat itu berdoa memuliakan Tuhan saya secara medis saya yang saya pelajari sistem kedokteran yang di dalam pekerjaan saya tidak bisa untuk memegang orang sakit kalau air liur entah apa kena nah itulah penyakitnya tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya ditangkap dan saya bertangkap dan doakan saya bilang satu minggu ini kamu akan kembali yang penting kamu ada di dalam Tuhan ternyata saudara yang dikasih dalam Yesus Kristus puasa Tuhan itu sungguh sangat indah pulang dia ya waktu dia jadi reserse dia puji Tuhan sampai sekarang samping rumah dia setia kepada Tuhan biarpun bergerja dimana asalkan bahwa hidupmu silahkan total kepada dia nah disinilah kita memberikan bahwa mengenal Yesus dengan benar menceritakan bahwa Yesus itu sungguh sangat mulia yang menciptakan langit dan bumi dan awalnya semua kita ceritakan Yesus adalah yang termenis yang mampu untuk mendadakan yang tidak ada menjadi yang menyebutkan segala penyakit manusia di dunia ini bukan manusia yang menyebutkan tetapi dia Yesus Kristus nah inilah yang dikatakan di dalam firman Tuhan Matthew 28 itu karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kita doakan datang kepada Tuhan puji Tuhan suatu kemenangan yang dia miliki bahwa Yesus raja di atas segala raja menjadi jaminan menjadi pengharapan bagi dia inilah saudara yang dikasih dalam Yesus mengenal Yesus dengan benar bahwa kita ada di dalam dia dia ada di dalam kita puji Tuhan kebenaran firman Tuhan pada pagi ini menguatkan kita menuntun kita menjadikan kita menjadi lebih dekat tak setia melayani Tuhan karena Tuhan Yesus telah memilih kita karena Yesus telah menentukan kita karena Yesus telah memanggil kita Yesus Kristus telah membenarkan kita dan kita dimuliakan puji Tuhan kebenaran firman Tuhan yang singkat ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita semua mari kita tunduk kepala merendahkan di depan Tuhan Bapak Engkau sungguh baik dan teramat baik dalam hidup kami hingga pada pagi ini Tuhan kami telah memuji memuliakan Engkau kami telah meninggikan Engkau sebab Engkau Allah kami yang kudus Allah yang mulia Allah yang patut kami sembah begitu juga kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan Tuhan Engkau jadikan bertumbuh di dalam hidup kami dan Engkau jadikan kami menjadi pelaku akan firman mu bukan hanya pendengar saja Tuhan karena kami yakin di dalam nama Yesus yang memberikan pengharapan bagi kami yang memberikan masa depan bagi kami jaminannya Tuhan Tuhan tolong kami semua Tuhan biarlah rencanamu Tuhan indah dalam hidup kami dan kami akini firmanmu hidup tidak pernah berubah dahulu sekarang sampai selama-lamanya terima kasih Bapak di surga terima kasih Yesus kami kembalikan segala puji segala hormat dan segala kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan penuh pengucapan syukur haleluya sama-sama kita berkata amin puji Tuhan demikianlah kebenaran firman Tuhan pagi ini kembali kami serahkan kepada Bapak Koordinator Pak Sumbau the power of love selamat menikmati